Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi di dalam lilin pengharapan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa memohon bimbingan dari Roh Kudus kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapak atas kasih setiamu, berkatmu yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami setiap hari. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firmanmu, kiranya engkau buka hati dan pikiran kami, mencurahkan Roh Kudusmu ke dalam kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan apa yang engkau firmankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kitab Masmur Pasal 121 Ayat 5 demikian. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan tanganmu. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ada begitu banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Mungkin permasalahan datang terus-menerus silih berganti. Dan permasalahan itu datang kepada siapapun tanpa pandang dulu. Seseorang atau keluarga Kristen yang setia dan takapun turut mengalami berbagai macam permasalahan kehidupan. Ada pengalaman-pengalaman berbahaya, ada ketakutan-ketakutan, ada keputusasaan dan keputusasaan. Di saat-saat seperti ini seringkali kita merasa Allah yang telah meninggalkan kita dan berhenti mengasihi kita. Sehingga ada begitu banyak keluarga yang mengeluh, meratap, bahkan pada akhirnya menyerah dalam menghadapi setiap tantangan hidup yang ada di dalam dirinya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita pada hari ini mengingatkan bahwa pemikiran hal yang seperti itu adalah tidak tepat. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita dan Tuhan tidak pernah sekalipun membiarkan umatnya bergumul sendirian. Pemasmur dalam masmur yang kita baca, masmur 121 ayat 4 dikatakan, Penjaga Israel, yaitu Tuhan, tidak pernah terlelam dan tidak tertidur. Jadi ketika Tuhan mengizinkan untuk melalui masa-masa sulit, itu artinya ia sedang melihat kemurnian iman kita. Ia sedang melatih kita untuk bergantung penuh kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap mengimani dan mengamini bahwa Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Seperti yang dikatakan bacaan kita pada hari ini di ayat 5. Tidak ada yang dapat menandingi pertolongan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan biarlah melalui berbagai pergumulan di dalam kehidupan kita dan keluarga kita, Kita menjadi semakin akrab dan dekat dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi keluarga yang semakin tangguh dan kuat imannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami begitu bersyukur untuk berkatmu. Kami mengerti dan kami percaya bahwa engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Oleh karena itu, biarlah kami selalu menggantungkan kehidupan kami ke dalam tanganmu, Agar apapun yang engkau rencanakan terjadi di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.